Kitab Amsal, Pasal 12 Agar menjadi bijaksana, orang harus mau diajar. Menolak tegoran adalah perbuatan bodoh. Tuhan memberkati orang baik dan menghukum orang jahat. Kejahatan tidak pernah mendatangkan kejayaan yang sesungguhnya. Kejayaan yang sesungguhnya hanya didapat oleh orang-orang benar. Istri yang baik adalah sukacita dan mahkota suaminya. Tetapi istri yang merongrong hidup suaminya dan menghambat segala pekerjaannya sangat memalukan. Pikiran orang baik dipenuhi dengan kejujuran. Pikiran orang jahat dipenuhi dengan dusta. Orang jahat memfitnah. Orang benar membela. Orang jahat akan binasa. Orang benar akan tetap tegak. Orang yang berakal budi dikagumi. Tetapi orang dengan pikiran yang bengkok dibenci. Lebih baik menjadi kuli tetapi makan daripada berlagak seperti tuan besar tetapi kelaparan. Orang baik memperhatikan keselamatan hewannya. Tetapi orang jahat kebaikannya sekalipun masih bersifat kejam. Kerja keras membawa kemakmuran. Hanya orang bodohlah yang membuang-buang waktu. Para penjahat saling mengiri barang rampasan masing-masing. Tetapi orang-orang baik saling menolong. Dusta akan menjerumuskan orang ke dalam kesulitan. Tetapi kejujuran melepaskan orang dari kesulitan. Berkata benar mendatangkan kepuasan. Dan kerja keras mendatangkan banyak berkat. Orang yang merasa tidak memerlukan nasihat adalah orang bodoh. Tetapi orang yang mau menerima nasihat adalah orang bijaksana. Bodoh sekali orang yang cepat marah. Orang yang tetap tenang ketika dihina adalah orang bijaksana. Orang baik bersifat jujur dan terus terang. Tetapi orang jahat suka menipu dan berdusta. Ada orang yang suka mengeluarkan perkataan yang menusuk dan menyayat hati. Tetapi perkataan orang bijaksana menghibur dan menyembuhkan. Kebenaran tahan uji untuk selama-lamanya. Dusta akan segera diketahui orang. Tipu daya memenuhi hati orang yang berniat jahat. Suka cita memenuhi hati orang yang berniat baik. Orang baik tidak akan ditimpa bencana. Tetapi orang jahat selalu dirundung kesulitan. Allah senang akan orang yang memegang janji. Dan benci akan orang yang tidak menepati janji. Orang bijaksana tidak memamerkan pengetahuannya. Tetapi orang bodoh memamerkan kebodohannya. Orang yang bekerja keras akan memegang pimpinan. Tetapi orang yang malas akan selalu berada di bawah perintah. Hati yang risau terasa berat. Tetapi kata-kata pendorong membesarkan hati. Orang baik membawa orang ke jalan yang benar. Tetapi orang jahat membawa orang ke jalan yang sesat. Orang malas bahkan tidak mau menyiapkan daging binatang hasil buruannya. Tetapi orang rajin memanfaatkan segala sesuatu yang ditemukannya. Jalan orang yang benar menuju kepada hidup. Karena itu, mengapa takut mati? Terima kasih telah menonton!